Program Ngobrol Moisilages atau Ngombe yang digagas oleh PJ Wali Kota Malang, Dr. Insinyur Wahyu Hidayat, memasuki edisi yang ke-8. Pada edisi ke-8, program Ngombe berlangsung di Kejamatan Klojen, Kota Malang. Melalui program Ngombe, PJ Wali Kota Malang ingin menjaring aspirasi langsung dari masyarakat sekaligus memberikan solusi terkait aspirasi dari warga tersebut. Program Ngobrol Moisilages atau Ngombe edisi ke-8 di Kejamatan Klojen berlangsung di gelurahan Oro-Oro Dowo, Kota Malang. PJ Wali Kota Malang, Dr. Insinyur Wahyu Hidayat, MM, didampingi para kepala UPD, turun langsung untuk menjaring aspirasi masyarakat di Kejamatan Klojen. Kedatangan PJ Wali Kota Malang ini disambut antusias oleh masyarakat Kejamatan Klojen, khususnya Kelurahan Oro-Oro Dowo. PJ Wali Kota Malang kemudian menggelar dialog dengan warga. Pada Ngombe edisi ke-8 ini, hadir semua elemen masyarakat di semua kelurahan di Kejamatan Klojen Kota Malang yang menyampaikan aspirasi dan unek-uneknya kepada PJ Wali Kota Malang. Mulai dari masalah pendidikan, pemanfaatan lahan terbuka hijau untuk peningkatan ekonomi masyarakat, hingga masalah drainase. PJ Wali Kota Malang juga langsung memberikan solusi akan aspirasi dari warga tersebut. Usai melakukan dialog bersama masyarakat, PJ Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan, dari 8 kali berjalannya program Ngombe, dirinya banyak mendapatkan aspirasi dan masukan dari masyarakat. Dan melalui program Ngombe ini, adanya keterbukaan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Dan dari semua masukan masyarakat, bisa diselesaikan dengan solusi yang diberikan. PJ Wali Kota Malang juga berharap dengan adanya program Ngombe, bisa mendapat respon positif dari masyarakat. Karena persoalan yang muncul bisa diselesaikan dengan cepat, sehingga keluhan masyarakat cepat ditindaklanjuti. Program Ngombe dengan menjaring aspirasi masyarakat akan terus berlanjut, di mana PJ Wali Kota Malang bersama Kepala UPD akan berkunjung ke setiap kecamatan di Kota Malang untuk berdialog bersama warga. Tentu ini merupakan masukan yang baik bagi kami, terkait dengan memang kalau yang awal yang kecil itu kita akan bisa eksekusi. Jalan yang berlombang dan yang lain, jadi memang sebenarnya ada yang mencapangkan di PU untuk bisa melihat apabila satu kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan, segera dilakukan. Ya beda kalau memang itu bukanlah dengan pihak ketiga, itu kan sudah ada di belakang. Ini kan bagian dari pemeriharaan ya, dan itu masukan yang baik. Karena mereka sudah merasakan bahwa dengan jalan yang berlubang, ada hal seperti ini, kemudian mereka akan, mereka akan, kita akan. Termasuk juga ada beberapa hal yang memang dianggap oleh masyarakat, kita tidak bisa membuat apa-apa. Karena lu ini kok sudah begini, tidak ada penanganan, dengan Ngombe ini mereka paham bahwa apabila satu kejanjian, ada longsor segala-galanya, kita tidak setam-setam langsung bisa membaik samakan, tidak bisa eksekusi, ada aturan yang batasi. Ada kewenangan. Nah dengan Ngombe ini mereka paham. Setelah paham mereka kan sudah banyak. Jadi memang kita tidak diam, kita tetap bergerak, walaupun ada kendala, kita terkoordinasi. Tapi hal-hal yang kita sampaikan, mereka akan tahu ya Pak Pekkuat selama ini berjalan, tidak diam, apapun yang mereka kenyukan, kita jalan, kita jalan, kita cari selesai. Bagi masyarakat, keluhannya apabila nanti yang dirasakan yang harus segera dilakukan, mereka akhirnya juga terfasilitasi. Bebetulnya Pak, karena dengan timnya hari ini juga langsung turun, selesai. Kemarin kemarin juga seperti ini, selesai. Akhirnya akan yang berdampak betul. Kemudian bagi kami, dengan pasukan yang memberikan penjelasan seperti ini, mereka tahu bahwa apa yang mereka keluhkan, kita ini berjalan, tidak berhenti. Simona Fridu melaporkan